Intro Terjumpa lagi dengan saya di channel Disablon.com Kali ini kita mau buat kaos keluarga Jadi kaos keluarga bahannya ini Bahannya ini udah ada Nah untuk settingan nya Ini Nah ini Ini settingan nya Settingan nya udah ada Kaos keluarga Ini ada dua keluarga Tapi kaos nya sama Di belakang nya ada Via Supaat Family Nah ini setelah konsumen setuju Nah ini ada Ada dua keluarga dengan warna yang sama Nah ini Setelah Ini settingan untuk di cutting Untuk masuk ke mesin cutting Sayangnya tadi saya ke workshop ini Cutting nya udah selesai Tinggal tempel Dengan polyflake emas Nah ini Hasil cutting nya ini 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 hasil cutting nya Proses cutting polyflake Tapi ini belum selesai Tinggal Tinggal Polite mask warna gold ini sambil kita ambil yang tidak terpakai ini yang harus dibuang kita hidupkan mesin pressnya pressnya 170 derajat setelah selesai kita buang yang tidak terpakai kemudian dipotong-potong sesuai mockupnya kita pilih, kita potong-potong nanti kita kelompokkan dengan kaosnya nanti setelah selesai menelompokkan baru setelah press ini setelah selesai dipotong-potong kita tempel di kaosnya sesuai pesanan kaos pakai nama harus hati-hati karena kalau ketukar namanya ketukar tidak sesuai ukuran kita ganti pasti karena kalau polyplake sudah nempel sebesar begini nempel ini tidak bisa tidak bisa direvisi kalau sudah salah ini pakai mesin press 38x38 kita kalau press biasanya dua kali jadi press pertama cuma untuk menempel polyplake-nya selama pressnya kurang lebih 7 detik kita tunggu dingin terus masuk kemudian sambil nunggu press yang lain dulu jadi sambil nunggu ini dingin karena ini angkat angkat polyplake-nya harus nunggu dingin kalau kasih di lantai ini kita lepas klasik lapisnya ini harus di press lagi biar lebih kuat press yang terakhir sekitar 15-20 detik suhu mesin pressnya 170 derajat ini gajat ini ini gajat ini gajat ini gajat ini gajat ini gajat ini jadi poliflake ini bisa dibuat mengkilat bisa dibuat mengkilat tergantung terapis terakhir waktu finishing press yang kedua kalau ini tadi di atasnya dikasih kertas jadi tidak terlalu glossy cuma karena emang warnanya emas tetap boltnya masih kelihatan nah coba ini nanti kita pakai plastik poliflake-nya ini setelah dilepas kita balik ditempel disini hasilnya akan sangat glossy ini kan itu dikasih tataan plastik poliflake-nya dibalik jadi permukaan yang mengkilat ini ditaruh diatas poliflake-nya tapi lebih lama harus lebih lama 20 detik sudah sudah ini sampai dingin dulu nunggu dingin baru kita tarik kalau tidak poliflake-nya malah jadi rusak kita lihat bedanya bahannya sama finishingnya yang berbeda hasilnya juga berbeda ini ini kawas keluarga sudah jadi buat anda yang yang punya yang punya keahlian untuk desain tapi belum punya alat untuk buat sablon dan belum mengasai teknik sablonnya kita bisa bekerja sama saya yang buat anda yang desain anda yang jual sama-sama untung salam kreativitas di sablon.com